Terima kasih 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 to encourage young our young people to become one Wow macam United oke ya sebenarnya ada patuh saya punya pembetakan sebab banyak orang tanya kalau saya sudah reka cipta inovasi apalah akan dia punya soalannya saya sudah buat jawabannya sebenarnya adalah pengkomosilan bagaimana mengkomosil memberikan reka cipta itu memang satu topik lain lagi kalau fm mau lagi apa sesi begini saya sudi untuk menceritakan pula bagaimana apa push Bagaimana kasih bawa yang sudah reka cipta ini menjadi bahan komosil pula so ada lagi dia punya langkah-langkah itu jadi kalau kita punya orang apa masyarakat community sob selalunya dia orang apa bila saya buat dia bilang apalah apa hasil dia boleh jual atau tidak macam mana itu sebenarnya sedikit sebanyak menghalang kita punya motivasi itu nah tetapi kalau kita tahu Oh kalau saya sudah reka cipta ada bahwa kompani yang akan kasih komosil dan saya akan dapat punya royalti karena bayar lagi tahun-tahun bila tahu benda itu saya percaya itu itu akan memberi macam berangsangan itu motivasi untuk mereka cipta sebab ada imbuhan keuangan yang kedua kenapa pentingnya sebenarnya pengkomosilan ini sebab kalau tidak dikomosilkan terperuklah itu reka cipta dia tidak jadi banyak sebab orang yang buat banyak itu pasti yang macam syarikat ataupun orang yang berkemampuan untuk buat banyak jadi itu dia punya jawaban bila sudah dari cipta dekat cipta dekat cipta itu mesti dikomosilkan ok so terima kasih dan semoga Rosanne Imelda orang bilang itu terjawab persoalan dan juga terima kasih kena terus bersama dengan kami baiklah dokter teruskan kepada orang bilang itu kalau kenapa kita kita harus orang bilang itu jangan orang bilang tuh alang-alang untuk inovasi dan juga mereka cipta nih kenapa itu dokter ya terima kasih ya teknik yang ke-6 ini dan merupakan teknik yang terakhir seperti yang tertera dalam slide sekarang ini adalah saya namakan sebagai cuba sehingga berjaya nah maksudnya bila kita buat inovasi kadang-kadang kita sudah ada idea tapi idea kita-kita tidak tahu semuanya dia berkesankah jadi atau tidak jadi jawabannya buat dulu dan perbaiki-perbaiki dia jadi inovasi yang saya hasilkan menggunakan apa pendekatan ini saya dapat saya namakan sebagai UMS Ecosol House ini berbeza dengan solat raya tadi itu solat raya itu kecil dia 50 kg saja so soalan dia macam mana kalau mau banyak cincai pun mungkin 200 kg 500 kg jadi inilah yang saya buat ini dan kita telah uji dalam gambar ini ada beberapa pelawat datang itu kita buat demonstrasi dan kasih tunjuk macam mana pengeringan di dalam machine dan kita juga nak kasih kering ini ini cempeda dan di bawah ini adalah rambutan so memang kualiti cara pengeringan di solat raya dengan solat haus ini sama nah ini pun itulah saya tadi bilang kita coba kasih tunjukkan sini sehingga mencapai seperti yang kita mau jadi itulah enam ini rahasia ini bukan rahasia teknik ya dan saya sudah apa laku buat sendiri dan saya telah menghasilkan enam inovasi menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi itu jadi untuk makluman para pendengar untuk slide terakhir saya ini ucapkan terima kasih kepada Bok FM dan semua pendengar dan seperti yang saya katakan tadi itu kalau ada yang macam mau tanya lebih lanjut saya ada di Facebook juga di apa saya ini saya punya alaman Facebook saya punya macam personal pun disitu juga saya punya kerja pun disitu juga sebab saya percaya bahwa inilah kita ini dan kita apa tunjukkan keadaan sebenar kita disitu dan bagi yang mau bertanya saya sebenarnya lebih suka kalau kamu email dan ada email saya disitu itu jidon nama saya at umsidu.my dan siapa yang mau coba ataupun mau belajar lebih lanjut bolehlah menghubungi saya dalam email yang tertera itu ya terima kasih sekali lagi terima kasih Doktor tentunya sebuah buah bicara yang sangat-sangat menarik dan istimewa kali ini dan orang bilang itu cuba sehingga berjaya karena apabila proses menghasilkan reka cipta ini kalau boleh saya tambah di sini bila orang sudah mengenal pasti masalah sebenar kenalah berterusan orang bilang itu jangan lang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan betul kan Doktor? betul. dan juga kepada anda semua yang sebarusnya bersama dengan kami semua kita telahpun satu jam lebih kita bersama-sama dengan Prof. Madhya Dr. Jidon Janaun terima kasih banyak-banyak Doktor untuk berkongsi orang bilang itu pasal menjadi pereka cipta terima kasih banyak-banyak Doktor terima kasih diterima dan terima kasih dikembalikan betul dan juga macam tadi kamu boleh cari saja ataupun email yang terlepas mendengarkan buah bicara ini kamu boleh saksikan selepas ini kerana kamu boleh share ataupun kamu boleh check di Voice of Kinabalu untuk page Facebook ini untuk mengikuti orang bilang itu siaran ulangan ini ataupun melihat daripada awal cerita kita pada hari ini iaitu bagaimana mahu menjadi pereka cipta ok kami daripada Voice of Kinabalu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Doktor dan juga kita akan berjumpa lagi orang bilang itu Voice of Kinabalu dengan Prof. Madhya Dr. Jidon Janaun berpisah tiada terima kasih banyak-banyak Doktor terima kasih kepada penajar utama kami iaitu Open University Malaysia dan juga retinggalkan anda dengan video klip pilihan pada hari ini terima kasih untuk anda semua kita jumpa lagi pada minggu depan bercerita tentang event organizer apa yang perlu diterapkan apa yang paling penting untuk menjadi seluruh orang orang bilang itu event organizer dan juga norma baru event organizer di musim-musim PKPP ataupun pandemik COVID-19 ini ingat kita belum selesai untuk memutuskan rantaian COVID tapi kita sebagai rakyat Malaysia harus bersatu untuk memutuskan rantaian COVID tidak ada tidak bukan like pergi kementerian kestian Malaysia page untuk mengikuti semasa COVID-19 jaga diri, jaga badan dan jaga-jaga saya Rikki Marah mula bukan T-Rai you want to further your education advance in your career and be an inspiration to your loved ones but here's the challenge you have work, family and financial commitments so what do you do? introducing Open University Malaysia an awesome university that provides flexible, accessible and affordable education with OUM you can stay at work and get a certified qualification at the same time starting your journey with OUM is easy you can gain entry with the usual academic qualifications or if you don't have that you can also enter using your work experience as we value that too OUM gives you the freedom and flexibility to manage your study schedule through a virtual learning environment and flexible face-to-face tutorials at your nearest OUM learning center using the OUM app you can access your course materials online interact with your course mates and get assistance from your assigned tutors who will provide you with full support throughout your journey by studying at OUM you will develop exceptional time management skills and independence as you learn to balance your studies with a full-time career and the commitments of family because of this you will be highly valued by employers so what are you waiting for? make a difference in your life today and apply now at OUM.edu.my or visit any of our 37 learning centers for more information OUM the preferred university for flexible part-time education Uh, oh, what the? ah music a 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 Terima kasih telah menonton!